Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, didampingi istri Hajah Wuri Ma'ruf Amin beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada Rabu 12 Juli. Kunjungan Wapres dan rombongan ini untuk melihat secara langsung lokasi Institut Pertambangan Nemanggawi atau IPN milik PT Freeport Indonesia dan Bakti Sosial Operasi Katarak serta Bibir Sumbing di RSUD Mimika. Informasinya selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Papua, Marcelino Slabulela, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Marcel. Menar sekali, B, dalam tribunus bahwa terkait tunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia sejak tanggal, sejak kemarin di Kabupaten Mimika, di mana Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mengunjungi Institut Pertambangan Nemanggawi milik PT Freeport Indonesia yang berada di Kuala Kencana. Selain mengunjungi IPN, Wakil Presiden Republik Indonesia juga berkesempatan mengunjungi Bakti Sosial atau Operasi Katarak dan Bibir Sumbing di Rumah Sakit daerah Kabupaten Mimika. Selanjutnya, dalam tunjungan tersebut, Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa terkait dengan PT Freeport Indonesia yang dalam hal ini, Institut Pertambangan Nemangkawi, di mana dirinya mengapresiasi kinerja dari PT Freeport Indonesia atas dukungan melahirkan tenaga-tenaga kerja yang bisa membangkitkan ekonomi di area perusahaan dan juga menjaring keluarga orang hasil kekuah untuk bekerja di area tambang PT Freeport Indonesia. Selain itu, kehadiran PT Freeport Indonesia juga di dapingi istri dan rombongan dan juga penglima TNI tentunya berkesempatan untuk melihat secara langsung proses pekerjaan yang ada di Institut Pertambangan Nemangkawi PT Freeport Indonesia. Selain itu, Wakil Presiden juga kemarin sempat mengunjungi Rumah Sakit daerah Kabupaten Mimika guna memantau kegiatan maksimal sosial, katarak, dan biur sumbing. Ada pun harapan dari Wakil Presiden ini bahwa pada dasarnya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Melainkan pemerintah perlu didukung oleh stekolel atau instansi-instansi terkait lainnya terkait dengan masalah kesehatan dan pelayanan kesehatan terlebih khusus di Kabupaten Mimika. Di mana dari hasil yang diperoleh atau hasil dari operasi katarak dan biur sumbing di area sublimenika terperjalan aman dan lancar di mana ratusan dan puluhan pasien yang berada di area sublimenika telah menjalani proses operasi katarak dan biur sumbing. Untuk diketahui Median Tribunus bahwa terkait dengan kunjungan Wafres ke Kabupaten Mimika ini memang dirinya menginap di Kabupaten Mimika selama dua malam. Dan tadi pagi baru saja meninggalkan Kota Timika menuju ke Nabire, Pakpak, Manokwari, dan beberapa tempat lain yang kabarnya Wafres Waruswamin berada di Papua sekitar satu minggu ke depan. Untuk diketahui Median Tribunus bahwa kunjungan ini merupakan salah satu bentuk kunjungan yang pertama kali dilakukan Wafres di area sublimenika dan juga di institut pertambangan yang mengkali dan mendapat respon baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak PT Privat Indonesia. Dalam hal ini Presiden Direktur PT Privat Indonesia, Tony Wienas juga mengaku, mengapresiasi, dan menyambut baik hadiran lakil Presiden Republik Indonesia di area tambang PT Privat Indonesia, di mana ini adalah merupakan salah satu contoh negara hadir untuk masyarakat Papua. Dalam kunjungan tersebut Presiden Direktur Tony Wienas PT Privat Indonesia juga memberikan penjelasan terkait dengan proses berdirinya Institut Pertambangan Dewangkawi dan segala proses di area pertambangan PT Privat Indonesia baik dari produksi dan tentunya masih banyak lagi. Dapat saya tambahkan, Mei dan Tribunan, bahwa untuk kegiatan Wafres di Kabupaten Indonesia selama 2-3 hari itu berjalan aman dan lancar. Dan situasi Kabupaten Indonesia sejauh ini kondusif. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Rekan Marcel atas laporan Anda dan Tribunan Suwartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wafres Ma'ruf Amin berikut tayangannya untuk Anda. Saya ingin melihat penyelenggaraan daripada pusat pelayanan, penyelenggaraan, penyelenggaraan, anak-anak Papua. Meskipun, orang-orang Papua ini, betul mengingatkan ketampilannya, saya menjadi sekerja yang memiliki kualitas dan membedai. Saya ingin melihat tadi, luar biasa ada 15 tambang kualitas. Dan bukan hanya untuk juga Freeport, tapi juga bukan lebih dari yang di dunia-nanya Freeport. Jadi yang sudah berlati ada Rp4.000, Rp3.000 ya. Oleh karena itu, saya menyakurkan aposiasi, ini menurutkan juga peran daripada swasta, teman-teman di sana yang bisa meningkatkan kualitas anak-anak Papua khususnya dan negara-negara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!